Sidak dua titik pasar takjil, saudara dinas perindustrian perdagangan kooperasi dan UMKM mendapatkan hasil negatif bahan berbahaya merasakan uji sampel beberapa bahan makanan yang diambil dari para pedagang takjil di dua kecamatan di Kabupaten Lebong. Perindustrian perdagangan kooperasi dan UMKM Kabupaten Lebong melakukan sidak dua titik pasar takjil di Kabupaten Lebong yaitu Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Amen Kabupaten Lebong. Kegiatan ini guna mengawasi serta memastikan keamanan para konsumen dalam mengonsumsi jenis takjil dan makanan yang dijual oleh para pedagang tersebut. Melalui uji sampel beberapa bahan makanan, dinas perindak koop UMKM Lebong menyatakan negatif kandungan bahan berbahaya atau aman untuk dikonsumsi. Para pedagang ini harus menjual dagangnya sesuai dengan standar kesehatan sehingga masyarakat yang mengkonsumsi dagangan ini benar-benar layak dikonsumsi. Tidak ada unsur-unsur rezat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Ia mengimbau kepada para pedagang untuk tetap menjaga keamanan bahan atau bumbu makanan yang dijual tersebut. Terlebih lagi dalam mendekati Hari Raya Idul Fitri nantinya. Para pedagang harus benar-benar menjual makanan yang sesuai dengan standar kesehatan sehingga tidak membahayakan bagi masyarakat dalam mengonsumsinya. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.